Sementara itu hasil dari pemeriksaan tim Puslab for Polri, diterangkan oleh Kompol Irfan dan Sopan, anggota Irfan mengatakan penyelidikan yang dilakukan terhadap pemeriksaan penyebab kematian korban. Langkah yang kita lakukan berdasar pada surat perintah tugas dari Polsek Mampang hingga sampai pimpinan Polri untuk menyelidik penyebab pasti kematian korban di dalam mobil, ujar Irfan di depan wartawan. Dalam proses penyelidikan, Irfan menyebutkan menurunkan dua tim yakni subdit biosfer, DNA, dan subdit balistik apakah ada gejala, GSR, dan luka tembak pada jasad korban. Pada Jumat, 26 April 2024, tim kita lakukan olah TKP mulai dari pukul 14 WIB SD pukul 17 waktu Indonesia Barat melakukan pemeriksaan lanjut forensik, menyertai mobil MPV Toyota Alphard B1554GH di mana korban ditemukan sudah tidak bernyawa dalam mobil, tuturnya. Pemeriksaan lain juga dilakukan menurut Irfan meliputi sampel DNA dari pintu sopir dalam, jendela pintu sipil, kunci, stop engine, usapan darah jok kursi driver, dan jelaga atau GSR pada jok mobil jendel. Juga sopir ada bekas tembak bagian plafon di bagian jok sopir. Jadi kesimpulan, lanjut Irfan hasil pemeriksaan prodil DNA yang ada pada barang bukti berupa pemeriksaan dari dalam mobil baik senjata api dan proyektil tidak ada profil orang lain yang ada hanya ada cuma korban. Tidak ada profil orang lain dari hasil pemeriksaan kita. Senjata korban jenis HS kaliber 9mm seri H258799 dapat berfungsi dengan baik dan aktif pemeriksaan sudah pernah ditembakkan dan mengandung positif GSR. Sama juga 7 butir peluru kaliber 9mm dan 6 butir PCS peluru 9mm jenis ruger buatan Korea masih aktif belum ditembakkan, tuturnya. Sedangkan pemeriksaan 1 butir selongsong 9mm di TKP, lanjut Irfan PMC ruger buatan Korea identik selongsong balestik sesuai dengan senpi korban. Sedangkan laporan hasil swab, Irfan menyebutkan yang diambil dari korban di RS Polri Kramat Jati, pada swab telapak tangan mengandung GSR, tangan kanan rater dapat GSR, punggung tangan kanan GSR, telapak tangan kanan kiri mengandung GSR, lubang sebelah kanan GSR, baju korban juga GSR. Lubang penghalau cahaya mengandung GSR, swab atas mobil GSR, karpet bawah supir mengandung GSR, dashboard mengandung GSR, swab jog sopir, swab kaca jendela bagian dalam search pintu dalam sopir kanan mengandung GSR dengan sudut tembakan 32 derajat, bebernya. Dengan demikian Irfan menyebutkan arah tembakan dari dalam mobil bukan dari luar karena tidak ada jendela atau kaca mobil yang pecah. Tembakan berasal dari dalam. Semua kaca mobil tidak ada yang pecah dan tertutup, imbuhnya. Terima kasih telah menonton!